Wait, 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 kita coba lihat ya, kok Primal Kayoker bisa kalah lawan Mega Rayquaza? Terima kasih telah menonton! Mega Tiranitar versus Primal Groudon, men ya, sebelum ini replay-nya menghilang ya, besok Senin kan udah hilang, ini coba kalian lihat, Mega Tiranitar versus Primal Groudon, cuman disini emang Primal Groudon-nya itu burik ya, Primal Groudon-nya burik, oke, mati, Lunala-nya, oh, Aku masih nyalain ya, ya, aku cepetin ya, aku kali 3 in, aku skip animasinya ya, aku soalnya juga belum lihat ini, set, oke, Lunala-nya pakai Apple ya, Lunala-nya pakai Apple, Groudon-nya, Primal Groudon-nya sama-sama pakai Apple, ini Primal Groudon F2B ya, Primal Groudon-nya F2B cuy, Oke, lawan Lunala-nya lumayan kesulitan ya, lawan Lunala lumayan kesulitan, cuman kalau misalkan Lunala-nya itu bisa nge-heal, apa namanya, ngedemek lebih gede dan, aduh, gak, 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 ini kayaknya mau nge-heal seberapapun gak bakal full sih, tetap menang Primal Groudon ya, nah disini cok ya, Mega Tiranitar, kill Primal Groudon, yes, set, oke, tuh, kalian lihat, ngurangnya Primal Groudon itu kenceng banget ya, tuh, kalau misalkan di Indigo, Mega Tira itu gak guna ya pasifnya, karena temboknya itu ada di belakang Pokemon-nya cok, bukan ada di depan Pokemon-nya ya, jadi temboknya Tiranitar itu gak guna cok, tapi disini tetap menang ya, karena yang masuk Molten Core duluan itu si Primal Groudon, sedangkan si Mega Tiranitar-nya belum masuk ke Crack Mountain-nya ya, Molten Core-nya itu, ini sama-sama ya, sama-sama punya Molten Core, oke, set, loh, ini aku kira Mega Tiranitar-nya bisa nge-kill ya, nge-kill Primal Groudon ternyata enggak ya, cuman menang darah doang gue, Mega Tiranitar-nya cuman menang darah doang, tuh, kalian lihat, pasifnya itu gak guna banget ya, Mega Tiranitar pasifnya gak guna, karena ada di belakang Pokemon-nya, karena kan si Gunung-nya itu kan untuk nahan ya, untuk nahan serangan Pokemon yang ada di belakang gitu, nah kalau misalkan Gunung-nya ada di belakang Pokemon-nya itu gak guna banget, mungkin, tapi gak tau ya aku, itu bakalan sulit juga gitu, kalau misalkan kita naruh DPS, itu di depan Gunung-nya si Mega Tiranitar kan jadi gak guna kan ya, oke, kalau misalkan DPS-nya kita taruh di depan Gunung-nya si Mega Tiranitar, itu tuh nanti jadinya kayak, eh, resiko matinya kan lebih tinggi ya, jadi survivability-nya tuh bakalan jelek gitu, cok, oke, itu tadi ya, itu Mega Tiranitar lawan Primal Groudon, terus, mana ya, ada lagi kalau gak salah, ini, nah ini Marcedo yang gila itu ya, Marcedo yang gila, Marcedo yang gila, lawannya Primal Groudon lagi, cok ya, Primal Groudon, sama yang lainnya jelek sih, tapi kita lihat ini aja, Marcedo kill Primal Groudon, cok, tapi disini Marcedo-nya untuk build-nya itu lebih tinggi ya, dia ada di level-nya 109, Primal Groudon-nya cuma level 101, cok, dia, Marcedo ini kalau misalkan, eh, apa namanya, oh, mati kah ini, sumpah, kalau misalkan Marcedo mati ini, Primal Groudon world banget, cok, sumpah, Primal Groudon world banget, oke, ya, tapi kita belum lihat ultinya, emang Primal Groudon yang paling berguna itu Molten Core-nya sih, ya, Molten Core-nya itu spesial banget, sama lah kayak si Mega Tiranitar itu, oh, itu, cok, kalian lihat Primal Groudon-nya Z-Awakening, cok, tuh, wuh, Z-Awakening-nya gila banget, Marcedonya mati, cok, si Marcedo gila ini mati, oh, enggak, ternyata Primal Groudon-nya yang mati ya, tapi sumpah, Marcedo gila banget sih, nge-kill Z-Awakening-nya Primal Groudon, loh, bahkan kalau kalian lihat videoku yang kemarin ya, eh, yang kemarin, yang tadi lah ya, kalian lihat videoku yang tadi, kan yang tadi pagi ya, itu tuh aku lihat Primal Groudon, aku lihatin Primal Groudon yang udah overbuil ya, hampir 2 juta CP-nya, itu belum Z-Awakening, tapi kalian bisa lihatin ya, Primal Groudon yang masih CP-nya 800 ribuan ya, 865 ribu, bintang 12, tapi dia udah Z-Awakening, serem banget, cok, sumpah, itu serem banget, man, emang Primal Groudon Z-Awakening-nya itu aku bilang broken lah ya, tapi ya tetep masih bisa di-kill sama Pokemon S+, ya, oke, itu ya, untuk si Marcedonya ini emang Sultan Gila sih menurut gue yang ini, ini Lunala, lawannya siapa? Lunala lawannya biasa ya, lawannya biasa saja, kalau ini kita lihat ini masih biasa, kita lihat ada yang keren-keren lagi atau enggak, kalau yang aku save sih cuma 2 pertandingan itu doang ya, yang menurutku tuh keren gitu, cok, sumpah karena lawannya Primal Groudon Z-Awakening, wow, ini dia menang lawannya, oh, Primal Kyogre kalah, lah, 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 Primal Kyogre kalah lawan Mega Rayquaza, wait, 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 kita coba lihat ya, kok Primal Kyogre bisa kalah lawan Mega Rayquaza, Oke, kita lihat Primal Kyogre loh, kalah, jok, lawan Mega Rayquaza, Oke, ini belum masuk ke Primal Kyogre Mega Ray-nya, kita cepetin, Wuh, demiknya gila banget, 9 juta men, Melmetal loh demiknya 9 juta, cok, Oke, ini ya, lawan si Primal Kyogre, jangan bilang ini solo Melmetal, jangan bilang ini solo Melmetal, sumpah, kalau ini solo Melmetal, wow, 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 Melmetal, gila, tapi emang dari segi level kalian bisa lihat ya, 106 lawan 112, itu jauh banget sih, itu jauh banget, dan kayaknya ini beneran menang Melmetal-nya loh, sumpah Melmetal kalau bisa nge-kill si Primal Kyogre, wah, 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 ini ada sesuatu, cok, Oke, kalau misalkan Melmetal menang pun aku kira Mel, ini nanti berubah ke Melton ya, jadi si Melmetal-nya itu mati, terus berubah ke Melton, darahnya full lagi ya, itu pas ronde 10 gitu, pas pertandingannya berakhir gitu, cok, Oke, masih ronde 6 ya, masih, masih aman-aman aja, full, full lagi ya, Primal Kyogre-nya hampir full lagi, cok, Bahkan ya, Demek Sharpedo-nya si Primal Kyogre itu lebih gede daripada serangan skill 2-nya gitu, cok, Nah, ini kayaknya iya deh, dia berubah ke Melton ya, dia berubah ke Melton, terus darahnya full lagi gitu, di ronde 10-nya, Set, mati dia, oh, enggak loh, set, enggak, enggak berubah ke Melton, Oh, enggak, mati ya, mati, menang, tetap menang Primal Kyogre ya, hitungannya menang Primal Kyogre, Di sini mungkin nih, di sini, Primal Kyogre-nya ini pakai level 4 Apple ya, Primal Kyogre-nya pakai level 4 Apple, enggak neko-neko, dia enggak pakai health item legend, Wah, Serneas, Serneas ini ngeselinnya hide sih, apalagi kalau dia udah 50%, dia masuk ke Sacred Deer ya, kalau udah 50%, dia bakal masuk ke mode Sacred Deer, terus enggak bisa diserang tuh, Oke, tapi, aku anehnya, Serneas, dia kalau ngasih posse, enggak bisa possession ya, karena possession itu kan merasuki Pokemon lain, jadi ketika dia solo, itu dia enggak bisa ngasih, apa namanya, topeng, topeng kijangnya itu ya, topeng kijang itu apa, nah ini kan, harusnya dia, oh, udah di awal tadi ya, dia langsung masuk ke Sacred Deer, karena 50%, tapi dia enggak bisa, possessionnya enggak aktif gitu, dia enggak bisa pakai topeng rusahnya itu ke dirinya sendiri, oke, menang Primal Kyogre, nah ini nih, Mega Ray bisa ngekill Primal Kyogre kah? Oke, Primal Kyogre anti-blow ya, enggak bisa di-blow, oke, damage-nya biasa loh, Mega Ray-nya 700 ribu, nah ini tapi kalau untuk ultinya enggak tahu sih, 2,7 juta ya, untuk ultinya kerasa banget, oh, terus abis itu Anger-nya, oke, menang pakai Anger ya, dan dia pakai Dynamax Band, untuk si Mega Ray-kuazanya, oke, ya jadi itu ya cu, per 3 pertandingan yang menurutku keren banget, oke, aku cukupin sampai sini cu, kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share, kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe, oke, thanks for watching, see you in the next video, salam moh, post gaming, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati,